Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imadi Urib kembali turun gunung untuk membuka dan menambah wawasan masyarakat, khususnya kerama desa adat Suat yang kini tengah menjadi sorotan dalam upaya pemulihan lahan dan pelestarian lingkungan. Kali ini, Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab di Sapa MU ini menggelar sosialisasi program pemulihan lahan di Suat Waterfall, Gianyar. Bantuan program penanaman dan pemulihan lahan yang diguyur senilai total Rp600 juta itu berkat perjuangan dan uluran tangan Madi Urib yang juga ketua DPP PDI Perjuangan membidangi kooperasi dan WMKM dengan bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk angkaran tahun 2024. Program ini mencakup kegiatan yang diawali dengan penanaman bersama secara simbolis, pohon manggis, dan tinggi yang diharapkan dapat mengangkat desa adat Suat sebagai destinasi wisata agro yang berbasis lingkungan hidup. Kegiatan ini didukung penuh oleh kelompok masyarakat gerakan menjaga sungai dan hutan desa adat Suat untuk mengoptimalisasi peran serta masyarakat desa wisata dalam pemulihan lahan dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti diungkapkan Ketua Kelompok Masyarakat Gerakan Menjaga Sungai dan Hutan desa adat Suat, Ngakan Madi Budiase sebagai penerima bantuan dari aspirasi yang diperjuangkan oleh Madi Urib sudah sangat dirasakan oleh masyarakat di desa adat Suat. Pada intinya dengan bantuan yang diberikan dari Bapak Urib dan Kementerian Pusat, kami sebagai warga sangat berterima sekali, berterima kasih sekali atas bantuan ini. Bendesa adat Suat, Ngakan Putu Sudibia juga ikut menyambut kedatangan Madi Urib di desa adat Suat sebagai sosok anggota DPR RI yang terpilih selama lima periode sangat identik dengan pertanian dan subak. Madi Urib juga tetap konsisten berjuang untuk membangun sektor pertanian di Bali agar semakin maju dan berkembang. Terbukti selain alat dan mesin pertanian seperti traktor juga menyuntik bantuan bibit tanaman produktif untuk menjaga pemulihan lahan dan pelestarian lingkungan dengan memilih desa Suat. Karena selama ini memang Bapak Madi Urib adalah salah satu anggota dewan yang memang sangat getol dengan penyelamatan lingkungan, pertanian, dan lain-lain. Dan hari ini bersyukur bahwa Bapak Urib bisa datang langsung ke Suat sehingga diharapkan mampu memberikan sebuah semangat, motivasi kepada kami untuk bagaimana tetap menjaga alam Bali. Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kianyar, Nima Di Mirnawati mengakui tidak salah masyarakat Bali khususnya di Kianyar memilih Madi Urib sebagai wakil rakyat yang selalu berjuang untuk masyarakat bawah, terutama para petani dan kerama subak. Ditegaskan kembali Direkturat Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK yang diwakili oleh Sabrudin selaku koordinator NSPK menyampaikan program pemulihan lahan dari KLHK ini setiap tahunnya selalu dialokasikan dari 14 lokasi lahan di seluruh Indonesia, salah satunya desa Suat. Oleh karena itu, desa Suat satu-satunya lahan yang dialokasikan di Bali sebagai wujud bantuan aspirasi dari Madi Urib. Program pemulihan lahan di desa adat Suat merupakan dana aspirasi dari Komisi 4 DPR RI, yaitu Madi Urib. Dalam kesempatan tersebut, Madi Urib menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pelestarian lingkungan di desa Suat. Selain itu, Urib juga mendorong inovasi dan kreativitas dari pihak desa adat dalam mengembangkan potensi lokal yang ada. Diharapkan, bendesa adat Suat bisa terus berinovasi agar desa Suat tidak hanya menjadi destinasi wisata yang natural tetapi juga religius, sehingga menjadi kebanggaan Kabupaten Kianyar. Saat sosialisasi ini, Madi Urib menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian di Bali dari ancaman alih fungsi lahan yang kian masif. Setiap tahun, sekitar 700 hektare lahan pertanian di Bali hilang akibat beralihnya fungsi lahan menjadi pembangunan hotel, villa, dan perumahan. MU juga mengingatkan masyarakat desa adat Suat untuk tidak mudah tergoda oleh tawaran pengembang. Untung saya lihat di Suat ini tadi, kanan kiri masih, subaknya masih terjaga dengan baik. Saya berharap kepada jeruk bendesa adat, jangan sekali-kali diberikan para pengembang masuk ke desa adat bapak ini. Madi Urib yang telah mengabdi selama hampir 25 tahun di DPR RI yang terpilih dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan Ranking Ketujuh Nasional itu, juga menegaskan pentingnya menjaga kristarian subak di Bali sebagai warisan leluhur. Program pemulihan lahan di desa Suat ini diharapkan tidak hanya melindungi lahan pertanian, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal melalui pengembangan wisata agro. Dukungan dari pemerintah pusat DPR RI serta masyarakat desa adat diharapkan dapat memastikan keberlanjutan program ini di masa depan.